Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya anak-anakku kelas 5 apa kabarnya semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam ikuti pelajaran ya jaga selalu kebersihan jaga selalu kesehatan dan stay at home Oke pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer yang mana pada hari ini kita sudah memasuki proyek yang keempat dan di proyek yang keempat ini kita akan membuat flyer yang bertema tentang manfaat sinar matahari nah contoh proyeknya seperti ini nanti kalian akan membuat judulnya seperti ini dan tulisan isinya ya di proyek kali ini Insya Allah mudah karena kita hanya akan mereview beberapa materi yang telah kita pelajari di proyek-proyek sebelumnya Oke bagaimana cara membuat proyeknya kita langsung saja ikuti terus videonya pertama kita buka dulu ya program yang akan kita gunakan melalui browser kita kalian boleh menggunakan Mozilla Firefox atau menggunakan Google Chrome lalu kita bisa akses www.photopi.com Oke kalau sudah terbuka selanjutnya kita akan mengeluarkan lembar kerja yang baru dengan cara klik file lalu kita pilih new dan disini kita tidak usah mengganti ukuran kertas tapi kita akan menggunakan ukuran kertas yang sudah ada caranya kita tinggal klik print lalu kita klik A4 maka dia akan memunculkan ukuran A4 seperti ini kalau sudah kita tinggal klik create saja maka lembar kerja kita pun sudah terbuka selanjutnya langkah pertama kita akan membuka gembok backgroundnya terlebih dahulu caranya kita klik dua kali maka dia akan muncul kotak box seperti ini tinggal kita klik OK saja maka gemboknya pun sudah terbuka Oke langkah selanjutnya setelah gemboknya terbuka kita akan menambahkan gambar yang menjadi ornamen atau menjadi pendukung dari flyer kita caranya kita tinggal klik file lalu kita pilih open and place setelah itu kita bisa mencari gambar di tempat dimana kita menyimpannya nah untuk membesarkan gambarnya kita tinggal aktifkan saja layer gambarnya kemudian kita tinggal klik edit lalu kita pilih transform dan kita pilih scale maka sudah kita bisa besarkan dan untuk membesarkannya agar gambarnya tetap presisi kita bisa sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard oke kalau sudah cukup tinggal kita tekan enter saja ya Nah seperti ini lalu kita sesuaikan saja kemudian kita masukkan gambar yang lain sebagai ornamen pendukung dari flyer kita caranya masih sama nah kita tinggal klik file lalu kita pilih open and place setelah itu kita cari saja gambarnya dan kita open nah gambar yang kedua pun sudah muncul selanjutnya kita besarkan gambarnya seperti yang tadi kita kita lakukan ya kita susun saja seperti ini oke begini cukup kalau sudah tinggal kita tekan enter saja agar kotaknya hilang Oke sekarang kita akan memasukkan gambar yang ketiga yaitu gambar mataharinya caranya masih sama kita tinggal klik file lalu kita pilih open and place dan kita cari gambar matahari di tempat di mana kita menyimpannya kemudian kita juga bisa langsung kecilkan saja ini ukurannya kalian sesuaikan oke selanjutnya kita akan mengkrop atau memotong gambar burung biru ini sebagai hiasan lainnya caranya hampir sama seperti saat kita membuat pin di pertemuan sebelumnya yaitu kita akan menggunakan ellipse select letaknya ada di nomor dua setelah memotong tapi sebelum kita menggunakan ellipse select kita harus meresterize gambarnya terlebih dahulu caranya adalah kita klik kanan pada layer gambarnya lalu kita pilih rasterize ini fungsinya agar gambar ini bisa di crop kalau tidak di rasterize gambarnya tidak akan bisa di crop jadi setelah di rasterize kita langsung pilih ellipse select dan kita bisa cropping gambar yang kita inginkan sebagai hiasan yang lain Oke setelah diseleksi bagian yang kita inginkan kita bisa langsung copy caranya kita tinggal klik edit lalu kita klik copy dan kita bisa langsung paste dengan cara klik edit lalu kita klik paste maka gambarnya pun akan bisa kita pindahkan Nah setelah itu kita akan menghapus bagian menghapus bagian gambar yang tidak kita inginkan caranya itu mudah banget kita tinggal menggunakan eraser letaknya berada di tempatnya brush tool seperti ini kita klik kanan lalu kita pilih eraser tool nah seperti ini kemudian kita lihat di atas ini ada penghapus yang ukurannya masih 15 kalau masih terlalu kecil kita bisa besarkan saja size-nya nah oke seperti ini kalau sudah kita tinggal hapus saja bagian yang kita inginkan tapi kita aktifkan dulu ya layarnya ya aktifkan dulu layarnya kalau sudah baru bisa kita menghapus gambar yang tidak kita butuhkan nah seperti ini kalau sudah terhapus kita tinggal klik move tool lagi maka selanjutnya kita bisa langsung menulis isi dari flyer kita kita langsung saja menulis menggunakan type tool ya klik type tool nya lalu kita tulis aja judulnya disini seperti ini kalau sudah kalau kalian ingin ganti jenis tulisannya silahkan saja tinggal di blok lalu kita tinggal ganti jenis tulisan menjadi jenis tulisan yang kita sukai oke kalau sudah kita bisa besarkan lagi tulisannya dan kalau penggaris ini sudah sampai ujung tapi tulisannya masih kecil kita bisa membesarkannya dengan cara yang lain yaitu kita arahkan saja kursor kita ke tulisan size lalu nanti dia akan berubah menjadi panah kanan kiri seperti ini tinggal kita klik tahan lalu geser ke kanan nanti dia akan membesar sendiri tulisan oke oke seperti ini ya kemudian kita bisa langsung menulis isi dari manfaat sinar matahari itu lalu kita tulis lagi yang nomor dua menggunakan type tool dan kita lanjutkan menulisnya dengan cara yang sama nah kalau sudah ditulis lima manfaat dari sinar matahari kita bisa tambahkan seperti jargon ya kayak ayo berjemur nah seperti ini kemudian kalau kita ingin mengecilkan gambarnya ya kita tinggal aktifkan saja layer gambarnya kemudian kita tinggal klik edit lalu kita pilih transform dan kita pilih scale dan kita bisa kecilkan gambarnya seperti ini nah oke terakhir kita tinggal tambahkan nama dan kelas kita nah setelah ini jika kita ingin menambahkan layer style pada tulisan itu silahkan saja caranya kita aktifkan dulu tulisan yang ingin kita kasih layer style seperti ini kalau sudah aktif kalau sudah aktif baru kita bisa klik layer lalu kita pilih layer style dan kita bisa pilih misalnya ingin menggunakan stroke maka tinggal kita pilih saja dan kita ganti warnanya seperti ini seperti ini untuk size nya juga bisa kita atur ya nah oke kalau sudah tinggal klik ok dan kita bisa mengedit tulisan yang lain oke kalau sudah dikasih layer style tulisannya maka project kita sudah selesai kita bisa menyimpannya dengan cara klik file lalu kita pilih export s dan kita pilih jpg untuk quality nya kita naikkan menjadi 100 dan kita save saja maka dia akan muncul kotak box seperti ini dan kita tinggal pilih save maka project kita sudah selesai dan project kita juga sudah tersimpan nah bagaimana mudah kan semoga kalian bisa mengerjakannya semua dengan baik jika ada kesulitan silahkan tanyakan kepada ustad sampai berjumpa lagi di pelajaran komputer berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah